Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Amerika Serikat dan sekutu NATO mempertaruhkan bentrokan langsung kekuatan nuklir dengan meningkatkan tegangan di Ukraina. Lavrov menegaskan perlu untuk mencegah konfrontasi bersenjata antara kekuatan nuklir. Melansir Sputnik Sabtu 19 Agustus, demikian disampaikan Lavrov kepada majalah membahas terkait konflik Ukraina. Rusia terpaksa mengingatkan Barat tentang resiko militer dan politik karena percaya bahwa perang nuklir tidak akan ada pemenangnya. Diplomati itu juga kembali mengingatkan bahwa perang nuklir seharusnya tidak pernah terjadi dalam perjanjian bersama mereka pada tanggal 3 Januari 2022. Oleh karena itu, menurut Lavrov yang paling penting adalah masing-masing negara nuklir tetap berkomitmen pada perjanjian tersebut dan menahan diri. Bagi Rusia, kata Lavrov, kepemilikan senjata nuklir saat ini adalah satu-satunya jawaban atas beberapa ancaman yang dihadapi negara tersebut. Ia mengaku khawatir berkait perkembangan situasi di sekitar Ukraina. Ia menambahkan, NATO telah melanggar prinsip keamanan karena mengatakan dirinya sebagai aliansi nuklir dan berusaha membuat Rusia mengalami kekalahan strategis. Menurut Lavrov, Barat kemudian menggunakan tanggapan Rusia sebagai dalih untuk melakukan konfrontasi sengit dengan Moskow dengan menggunakan persenjataan hibrida. Terima kasih telah menonton!